Bit, bit tafasil Maknanya dia tahu anda sekarang disini berbuat apa Bit tafasil Berbeza menurut ahli sunnah, eh menurut falasifah Menurut falasifah ilmullah bilkuliyat Bil? Bilkuliyat Bilkuliyat Maknanya dia hanya mengetahui ada yang namanya Duktur Amron Dulu dia di istek, kemudian di mana, sekarang sudah diisi Apa perbuatannya secara detail? Tak tahu Kenapa? Karena yang namanya detail itu berubah-ubah Sekarang diisi Tiga jam lagi di rumah Maknanya berubah Selama berubah maknanya Karena itu ahli sunnah mengatakan Kalau Allah hanya mengetahui kuliyat Maka Allah itu jahilun bit tafasil Jahilun bit Kalau Allah itu jahil dengan detail Maknanya Allah itu bukan alim Bukan alim Itu saja saya sebutkan beberapa perbezaan antara kita dan falasifah Dan Allah subhanahu wa ta'ala Alimun bijami'il maklumat Makna Maklumat Mayum kinu'an yuklam Mayum kinu'an yuklam Apa yang mungkin diketahui Apa yang mungkin diketahui Ulumah yuklam Ulumah Setiap yang boleh dibezakan Dia boleh diketahui Mustahilat boleh dibezakan Wajibat boleh dibezakan Jahilat boleh dibezakan Maka dia boleh diketahui Nanti bila-bila akan saya jelaskan Ada khilaf disini menurut Imamul Haromen Dengan nama Mas Alatul Istirsal Yang disitu sebab masalah itu banyak yang mengkafirkan Imamul Haromen Banyak kawan Imamul Nanti bila-bila akan saya jelaskan Cuma saya ingin katakan di masalah ini ada khilaf sedikit saja Bukan khilaf yang banyak Makna maklumat disini adalah Mayum kinu'an yuklam Apa yang mungkin diketahui Dan yang mungkin diketahui adalah setiap sesuatu yang boleh dibezakan Saya tulis biar tak Saya harap semua kata-kata saya di dalam takrib itu Anda tulis Anda tulis karena nanti itu akan sangat berpengaruh Karena kitab yang kita baca setelah ini Itu Ibtisot Filetikot Dan ada lompatan yang sangat besar dari kawahit ke Ibtisot itu sangat besar sekali Jadi kalau Anda tak benar-benar pahami dan tulis apa yang saya katakan Ketika masuk Ibtisot Akan susah Akan susah Maklumat Mayum kinu'an yuklam Ini adalah mak Maklumat Setiap hal yang boleh dibezakan Maka dia adalah maklumat Adalah mak Maklumat Dibesakan di mana? Dibedakan di otak Kalau Anda boleh membezakan apa itu mustahil Dan apa itu jaiz Dan apa itu wajib Maka itu termasuk mak? Maklumat Dan apa yang diketahui Belum tentu ada di dunia ini Anda mengetahui apa definisi sekutu Allah Belum tentu sekutu Allah itu Ada Tapi Definisi sekutu Allah ada di otak Anda Anda selama Anda boleh membezakan Beberapa benda Maka benda itu termasuk daripada Maklumat Ya jirimin Maklumat Muhitum bimaya jirimin tuhumil arudin Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui Apa yang terjadi daripada Tuhum Tuhum itu Lapisan bawah bumi itu namanya apa? Tuhum Daripada Lapisan bawah bumi yang paling bawah Ila'a'la samawat Sampai Langit yang paling Tinggi Wa'annahu alimun layak jubu'an ilmihi Mithkola darotin fil arti wala'isana Ini hanya Confirm daripada sebelumnya Dan Allah itu alim Dan tidak ada satu hal pun Yang tersilap Walaupun Mithkola darotin Sekecik apapun Benda tidak ada yang tersilap Daripada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Tidak di bumi atau di Di langit Bahkan Allah itu mengetahui Dhabib Dhabib ini Hentakan kaki Hentak Satu ekor semut Enam lah ini Enam lah ini Lil wahda Enam lah satu ekor semut Asauda Yang hitam Alasokrotis soma Di dalam batu Karang hitam Yang halus Fil laylatil zulma Di malam yang gelap Kulida Maknanya Ilmunya Allah itu Sangat detail Sekali Sangat detail Sekali Waiyut riku Harokatid dar Fijau wilhawa Al dar ini Apa? Cuma Bahasanya Bukan itu Dar ini Anaknya semut Jadi semut Bertelor Babynya Itu namanya apa? Dar Jadi kalau ada Baby semut itu Terbang Allah tahu Gerakannya apa? Jadi sudah bukan Semutnya lagi Lebih detail lagi Apa? Babynya Bukan semutnya Apa? Babynya Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu mengetahui Semua rahasia kalian Wa akhfa Akhfa ini Dia sesuatu Yang lebih Sembunyi Daripada rahasia Ada kan Semua orang Mempunyi Rahasia Yang tidak Diketahui Kecuali dia sendiri Lah orang tuanya Tahu Walah istrinya Tahu Walah anaknya Tahu Ada sesuatu Yang kita Rahasiakan Untuk diri kita Jangan cakap Saya tak punya Orang yang cakap Tak punya Dia yang paling banyak Allah tahu semuanya Bukan hanya itu Yang lebih Tersembunyi Yang bahkan Anda sendiri pun Tak tahu Kalau Anda sembunyikan itu Tapi Allah tahu Itu namanya Akhfa Terlintas Kita Kita tidak Boleh Untuk menolak Yang terlintas Kita tidak Boleh Karena Karena itu Yang terlintas Di hati Tidak haram Yang haram Kalau Anda Melakukan Yang terlintas Di dalam hati Kalau itu Buruk Bila-bila Anda terlintas Oh saya nak Sedekah Macam Imam Alizia dan Abidin Setiap malam Membagikan Seribu Kurma Ke Rumah-rumah Saya nak Membagikan Seribu Masih letak Ke rumah-rumah Itu apa namanya Hawajis Akhfa Macam-macam Terlintas saja Ada yang terlintas Saya nak Pergizok saja Terlintas Terlintas Tidak Tidak berdose Dose Atau pahala Kalau Anda Melakukan Apa yang Terlintas Itu Karena terlintas Tidak Tidak bisa Anda Tolak Anda Pengok Apa namanya Anda tengok Naruto Saya nak ke Jepun Saya nak jadi ninja Terlintas saja Terlintas Tak macam apa Nanti tengok One Piece Tak jadi Lanun Mula Dan Allah Itu tahu Hawajis Hawajis Tomair Ini Yang Terlintas Di dalam Hati Wah Gerakan Gerakan-gerakan Hadi Detail Daripada Rahasia Anda Kadang kita ini Cuma tahu Kita punya Rahasia Tapi detail Daripada Rahasia kita Kita tak Kita tak tahu Di ilmin Dengan ilmu Yang Kodim Walaupun Saro'il kita Hadid Tapi Ilimnya Kodim Azali Ini pun ada Problem Ini pun ada Problem Tapi bukan Disini tempatnya Untuk menjelaskan Bagaimana Problem ini Terjadi Dan Allah Walaupun Belum ada Saro'ir Yang ada Pada manusia Allah tetap Mempunyai Sifat Ilim Pengetahuan Allah itu Bukan Dengan Tajadud Karena itu Ta'aluknya Ilim itu Tanjiziyun Kodim Semua Ilim itu Apa Tanjiziyun Kodim Maknanya Mundul Azal Allah sudah Mengetahui Segala Segala Hal Yang akan Terjadi Dan sedang Terjadi Mundul Azal Allah sudah Tahu Dan Allah Tahu Zatnya Allah tahu Sifatnya Apapun Allah Tahu Bukan Ada beberapa Ada beberapa Firqah Yang meyakini Allah itu Tidak tahu Kecuali Setelah Terjadi Setelah Terjadi Allah baru Tahu Itu menandakan Allah itu Jahil Allah itu Jahil Dan ta'aluknya Ilim Tanjiziyun Tidak ada Ta'aluknya Ilim ini Soluhi Karena Orang yang boleh tahu Maknanya Sekarang Dia tidak tahu Saya boleh tahu Tentang Cara Membuat Handphone Kalau saya belajar Saya boleh Tahu Tapi sekarang Saya tidak Tahu Tapi Tapi kalau Saya belajar Saya boleh Tahu Ilmunya Allah Tak macam itu Maknanya Allah itu Mengetahui Mundur azal Apa yang Terjadi Dan bukan Mutajadidin Hasilin Al-Iraudah 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 Sifatun Azaliyatun Sifatun Azaliyatun Yata'at Tabiha Taksis Biar 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 Yajuz Al-Iraudah Al-Iraudah Irodah ini Sudah saya katakan Irodah ini Aslun Al-Dhimun Al-Mathabi Ahli Sunnah Al-Mathabi Ahli Sunnah Kenapa? Apa itu Irodah? Irodah itu adalah Sifatun Dia sifat Maknanya dia itu Dan sifat ini Azaliyah Maknanya Mundur azal Dengan sifat ini Yata'at Tabiha Taksis Sukul Limumkin Dengan adanya Irodah ini Maka Allah bisa ini Hanya majazan ya Ini hanya majazan Taksis Sukul Limumkinin Maknanya Fungsi Daripada Irodah ini Untuk Menghususkan Mungkin itu Dengan apa Yang diperbolehkan Untuk Mungkin tersebut Tengok ya Manusia Itu adalah Mungkin Manusia adalah Mungkin Manusia Mungkin Kemudian Bentuk manusia Yang seperti ini Itu semua adalah Mungkin Boleh jadi Manusia itu Mempunyai bentuk Tidak seperti ini Tapi Sof Tengok Tempat Bentuk Waktu Semuanya itu Adalah Mungkinan Boleh jadi Yang namanya Hilmi itu Mempunyai 5 tangan 10 tangan Jarinya Bukan 10 Jarinya 20 Boleh saja 21 Boleh Tapi dari Semua Possibility itu Allah memilih Berapa 10 Maknanya Ada semacam Taksis Daripada Semua Possibility Yang ada Allah Menginginkan Setengok Allah Menginginkan Adanya Satu bentuk Padahal ya Setengok Jangan 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 manusia Yang lebih mudah Bumi Al-Aret Al-Aret ini Boleh mempunyai Banyak bentuk Segitiga Persegi empat Apa? Plet Macam ini Macam-macam Bentuk bumi itu Boleh macam-macam Dari Semua Possibility ini Allah memilih Ini Allah memilih Ini Kenapa? Kenapa Dari puluhan Possibility Allah memilih Ini Itulah Tugas Iroda Itulah tugas Iroda Ada Beberapa Firkoh Di antaranya Muqtazilah Mempunyai problem Di dalam Iroda Maknanya Allah tidak memilih Bentuk Ini Kecuali Ada Solah Walaslah Maknanya Memang Bulat itu Adalah bentuk Yang paling sempurna Bukan karena Allah menginginkan Memang Allah Terpaksa Untuk Memilih Bulat Kalau Allah Tidak memilih Bulat Nanti dikira Allah itu pelit Allah itu apa? Pelit Kedekut Kedekut Allah itu kedekut Kenapa Anda boleh memberi yang oke Kenapa Anda pilih Beri yang tak Yang tak oke Ada semacam Kedekut di dalam Allah Katanya Muqtazilah Karena itu kan Ada semacam Apa kalau saya bilang ya Free will itu Tak sempurna Di dalam Muqtazilah itu apa? Tak sempurna Apalagi di dalam Di dalam Falasifah Lebih tak sempurna lagi Minimum Muqtazilah itu Allah mempunyai pilihan Allah mempunyai pilihan Nak menciptakan Alam semesta Atau tak menciptakan Tapi kalau menciptakan Anda kena sholah wal aslah Anda kena sholah wal Tapi Anda mempunyai pilihan untuk Tak sholah dan Eh Tapi Anda mempunyai pilihan Untuk tidak menciptakan Tapi ketika Anda menciptakan Wahai Allah Anda kena sholah wal Aslah Falasifah tak Falasifah Allah tidak mempunyai pilihan lain Kecuali Menciptakan Kenapa? Karena ketika Ini Allah Ini alam Sekarang kita mengetahui Alam itu Ada Allah itu ada Apa yang menyebabkan Alam itu ada Dan kita mengetahui Alam ini hadis Alam ini apa? Hadis Dan Allah adalah Zad Kodim Ghoiru mutak Ini Ini Kodim Ini Kodim Kalau memang Ada Iroda Ada Iroda Allah itu murid Ini murad Ini Iroda Ini Antum Ahli Sunnah mengatakan Allah itu Kodim Iroda juga Kodim Tapi kenapa Murad ini Hadis Kenapa Murad ini hadis Sedangkan Allah itu Kodim Bagaimana ada semacam Ketidakcocokan Tak sesuai Sedangkan Iroda Allah 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 Tapi kenapa Alam Kenapa Impact Daripada Adamu Tagoyur Kenapa Bagaimana Ustaz Naim Aja di Falasifah Pula Kenapa Impact Daripada Impact Daripada Apa Daripada Adamu Tagoyur Ini Tagoyur Sof Tengok Katanya Falasifah Al-Muridu Kana Mujudah Wal-Iradah Mujudah Wal-Nisbatuha Ilal-Murad Mujudah Al-Murid Mujudah Wal-Iradah Mujudah Wal-Nisbatuha Ilal-Murad Nisbatul Iradah Ilal-Murad Mujudah Walam Yata Jadad Muridnya Lam Yata Jadad Walam Tata Jadad Iradah Walat Tata Jadudah Liliradah Nisbatun Lam Takun Tidak mungkin Tengok ya Bukankah ketika zaman Kodim Allah ada Iradah ada Tapi kenapa Murad tak ada Bukankah Anda mengatakan Ketika ada Murid Harus ada Murad Kalau ada Iradah Dan ada Allah Tidak ada Murad Maknanya Katanya Ahdi Sunnah Setiap Iradah Labud Antakuna Mujudah Itu Salah Mundul Mundul Gidam Al-Iradah Mujudah Wadad Mujudah Tapi kenapa Murad Tak ada Macam mana Ustaz Nah Kenapa Kenapa Murad ini Tak ada Murad ini Adalah Alam Bukankah Mundul Kodim Ada Allah Iradah Ada Tapi Murad Tak ada Kemudian Bim Salah Bim Ada Why Seperti itu Tak ada Macam itu Ahli Sunnah Ketika Mentafsirkan Macam ini Kita percaya Ada ini Percaya Ada Iradah Percaya Murad itu Hadithah Bagaimana itu Walkaifu Majuul Walkaifu Majuul Dibilang jawabannya Apa Jafimam Gozari Anda Mengatakan Ini Ini Kodim Ini Kodim Ini Kodim Ini Hadith Hadith ini Tak mungkin Doruroh Amnadori Anda kena dalit Minimal Saya tidak Faham Talazum Filbutlam Anda kena Dalit Kenapa Karena ahli Karena palasipah Itu mempunyai Sebuah Koidah Yang namanya Tasanuh Apa Tasanuh Makna tasanuh Ini Impactnya Kodim Kena Kodim Impactnya Simple Kena Simple Mereka tidak Bisa untuk Faham Bagaimana Impact Daripada Kodim Hadith Kita ahli sunnah Bisa Kita ahli sunnah Bisa Cuma Bagaimana Karena memang Kita punya ilmu Tidak bisa Untuk masuk Kedalam Kedalam Banyak sekali Iskala Di dalam Irodah Ini Di dalam Irodah Yang ini Iskal Abhimah Jidah Dan tidak Bisa kita Fahami Free will Yang benar-benar Di dalam Irodah Kecuali Ala Madhabi Ahli sunnah Wal Wal jamaah Hatta di dalam Hatta di dalam Af'al Apa namanya Hatta di dalam Af'alul Nanti bila-bila Bukan disini Akan Saya jelaskan Yakni Kalam Perkataan Yang sangat penting Saya jelaskan Di dalam Tahdib Sarasan Usia Nanti Anda Kulit Mungkin Mulai esok Akan di upload Tahdib Sarasan Usia Saya jelaskan Bagaimana Irodah ini Tidak Mempunyai Impact Di dalam Jabra Tidak Mempunyai Impact Dalam Dalam Jabra Ini adalah Kulasoh Tahafutil Falafifah Yang ditulis oleh Sheikh Sa'id Fodan Tapi masih belum 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 Diterbitkan Lagi Falaiyajri'a Wa'annahu ta'ala Muridun Nilka'inati Mudabbinun Nilhaditha Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Muridun Apa Murid Tadi belum Saya jelaskan Bahwasannya Irodah ini Adalah sifat Azaliya Dengan sifat itu Allah Bisa Menghususkan Setiap mungkin Dengan sebagian Yang diperbolehkan So Contohnya Bumi Bumi itu Boleh segitiga Dan Bulat Dan Persegi empat Sebagian Ya Imah Persegi empat Ya Imah Tidak boleh Bumi itu Bulat Dan persegi empat Tak boleh Dan tidak boleh Semuanya Harus Biba Bukan dengan semua Harus Yang diperbolehkan Hanya sebagian Hilmi lahir Tahun Delapan puluh Delapan Ya sudah Tidak boleh lahir Tahun Lapan puluh Lapan puluh Lapan puluh Sembilan Tidak boleh Seperti itu Hanya Sebagian Sehaja Dan Kudrot Irodatullah Tidak bisa Lijami'il Apa namanya Lijami'i Mayajuzu Lijami'i Mayajuz Karena kalau Yata'alak Lijami'i Mayajuz Wa mayajuzu Lanihayata Lahu Lanihayata Lahu Kalau sampai Semua Yata'alak Akan ada Malanihayata Lahu Minal Mungkinan Wa anahu Ala wifkil Elem Dan harus Irodah ini Ala wifkil Elem Maknanya Anda tidak akan Menginginkan Kecuali apa yang Anda tahu Empat sifat ini Irodah Kudroh Elem Dan Hayat Adalah Sifatun Mutarotibat Anda tidak akan Mampu Kecuali Anda Menginginkan Dan Anda Tidak akan Menginginkan Kecuali Anda Tahu Dan Tiga sifat ini Tidak akan Mungkin Ada Didad yang Nait Didad yang Nait Maknanya Empat sifat ini Adalah Sifatun Mutarotibat Sifatun Mutarotibat Hanya dengan Tengok alam Saja Empat sifat ini Boleh Anda Fahami Wa'annahu ta'ala Muridun lil kainat Mudabirun lil Hadisat Dan Allah subhanahu wa ta'ala Itu Muridun lil kainat Menginginkan Segala sesuatu Yang ada Maknanya Tidak mungkin Sesuatu itu Ada Kecuali Allah Menginginkannya Mudabirun Lil hadisat Dan Allah subhanahu wa ta'ala Itu Mengatur Segala hal yang Baru Mengatur ini Tamamud tadbir Syekh Sa'id mengatakan Tamamud tadbir ini Punca daripada tadbir Segala khawatir Adalah dengan Penciptaan arash Penciptaan Arash Yang mana Arashur Rahman Fungsi daripada Arashur Rahman Adalah mengatur Segala sesuatu Yang Hawatir Maka tidak terjadi Di dalam Langit dan bumi Al mulki wal malakut Mulki ini yang ada Di alam ini Malakut yang ada Di alam malaikat Sikit atau banyak Besar atau kecil Baik ataupun Buruk Ada beberapa Firkoh Islamian Yang mengatakan Bahwasannya Sesuatu yang buruk Itu dari Makhluk Yaitu setan Ada sepatu Baik daripada Tolak ukur Baik dan buruk Ini Apa 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 Baik dan buruk Kenapa Sesuatu ini Dibilang baik Kenapa Dibilang Buruk Doa Ada Ada Problem Ada Masalah dengan keburukan Ujian mereka Kalau ada banyak keburukan di dunia ini Untuk di dunia sekarang Apa Dimana karena yang namanya buruk itu relatif musibah buruk saya beritahu ya eksiden buruk apa baik bagi siapa bagian terkena bagi kedai kereta itu baik kalau mereka kalau enak semua kereta eksiden keretanya Pak kede yang membenarkan apa kematian buruk apa kematian bagi yang mati yang mati bagi keluarga yang mati buruk bagi badrul mana badrul jual batu nisan jual batu nisan badrul baik semakin banyak yang mati semakin makin baik karena batu nisannya akan laku bagi cacing baik makanannya dia banyak kalau di Indonesia itu sering cakap tapi kejap lagi dimakan cacing orang kejap lagi ya Pak mati sudah bau tanah maknanya Pak kejap lagi mati karena itu baik dan buruk itu itu hanya relatif hakikatnya Wallahualam baik dan buruk itu terpulang kepada Allah ketika Allah cakap ini buruk maka dia buruk buruk nah ini juga ujah bagi etisnya etis mulai etis menunjukkan kalau Allah itu baik kenapa banyak keburukan di dunia di bincang sepertinya kalau anda paham keburukan itu relatif banyak dan baik banyak dan sikit itu pun juga relatif banyak keburukan menurut anda banyak keburukan menurut anda saya pun boleh buktikan keburukan yang anda kira buruk itu hanya buruk menurut anda bagi orang lain mungkin itu kebaikan dan ramai alifasa pabarak menjadi etis selepas perang dunia pertama dan kedua dan mengatakan kalau Allah itu baik kenapa ramai yang mati dalam perang dunia pertama dan kedua mereka tak faham bahwasanya kita diberitahu bapak oleh Imam Bozali bahwasanya hal-hal semacam ini kita kena tawakal sahaja khairun aw syarun naf'un aw nurun kebaikan ataupun kecelakaan imanun aw kufrun ada yang mengatakan bahwasanya kufur itu bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada semuanya dari Allah terus kenapa supini khilaf daripada antara ahli sunnah eh antara asyairah dan maturidiyah tentang apa namanya iman dan kufur antara maturidiyah dan asyairah bahwasanya kufur itu dengan masyia siapa muqtazilah pun punya problem disini oke kufur itu dengan masyia Allah kenapa Allah menghadap? kenapa Allah menghadap? menghadap kalau memang semua itu masyia Allah dan kita tidak mempunyai peran dalam situ kenapa? menghadap karena itu asyairah mempunyai teori namanya kasab anda boleh tengok saya punya video tentang masalah kasab saya kira itu diantara yang paling penting sekali agar kita ini tahu bagaimana asyari ini mempunyai teori di dalam kasab yang mana kasab itu diantara sesuatu yang saya kira kalau tak asyari tak boleh paham pasal ini karena sangat detail sekali pasal itu durun au imanun kufrun au irfanun so orang yang tasawuf tak cakap ma'rifah tapi cakap apa-apa? irfan bahasanya lebih lebih doki lebih apa? lebih doki irfan dan ma'rifah sama maknanya iman itu ma'rifah cuma cakapnya apa? irfan tak tahu banyak yang cakap falsafah ini ahlul irfan apa? irfan dipunyi parsi parsi punyi iran punyi iran punyi iran au nukrun au fawzun nukr au fawz au khusran au ziyada au nuksanto atun au isyan illa biqodohihi wakodareh sudah saya katakan pertemuan yang lalu qodoh itu adalah apa qodoh itu? ta'alukul irodah wal ilim at tanjizi dan qodar adalah ta'alukul kudroh at tanjizi wa hikmatihi wa masyiatihi hati-hati hikmah ini menurut ahli sunnah roji'un ilal fi'il roji'un ilal fi'il menurut maturidiyah hikmah itu adalah sifatun qohimatun bidadillah Allah mempunyai sifat sifat hikmah yang mana dengan adanya hikmah itu Allah mengetahui sesuatu apa namanya apa ya dengan hikmah ini hikmah ini sesuatu yang saya kira mirip-mirip dengan sholah wal aslah menurut muqtazilah tapi menurut asyairah hikmah ini dia bukan sifat tapi fi'il makna hikmah alimun bi'awakibil umur alimun bi'awakibil umur ketika Allah menciptakan Allah mengerti apa impact daripada menciptakan hikmah menurut maturidiyah sifat yang mana dengan sifat itu Allah boleh menginginkan dan menciptakan sesuatu yang benar karena itu menurut maturidiyah tidak bisa Allah itu mengampuni kekufuran karena itu bukan hikmah karena itu bukan bukan hikmah salah satu khilaf antara asyari dan asyari dan maturidiyah jawab ini kitab-kitab yang sangat gelok sekali ini kitab-kitab yang sangat gelok sekali apa namanya Kamal bahasa ini Dibilang Itu adalah hikman Menciptakan sifat Yang mana dengan sifat itu Allah menciptakan sesuatu yang pantas Menciptakan sesuatu yang Selayaknya Itu namanya hikmah Apakah layak bagi orang kafir Masuk surga Tak pantas Tapi kalau Allah menginginkan Allah tidak bisa menginginkan Yang tidak layak Karena Al-Iradah itu Ya ta'alak bima ta'alak Kau bihil ilim wal hikmah Jadi tidak bisa Allah memasukkan kafir ke surga Bukan karena Allah tidak mampu Tapi karena Layak ta'alak Berbeza Layak ta'alak itu bukan tidak Tidak mampu Itu menurut Matu Maturidiyah Maturidiyah Karena itu menurut Maturidiyah Orang kafir tak boleh masuk surga Apa namanya Orang kafir tak boleh diampuni Menurut Asyairah Semua itu terpulang kepada Membah subhanahu Maturidiyah Ya sebab ini Parintelis habib Menurut Asyairah ini Tuhannya seperti gambler Seperti orang berjudi Kenapa macam itu? Ya capricius Dia tidak Tidak boleh dipastikan Apa yang Tuhan akan buat Mereka tidak Maksudnya Asyairah ini Tidak boleh Pastikan apa yang Tuhan akan buat Seperti Seperti kita berjudi Capricius Maksudnya Tuhan Asyairah ini Tidak menentu Sof kalau Tengok Tanpa adanya nususus syariah Itu benar Tapi karena Allah sudah mengatakan Yang beramal Akan saya masukkan Surga Yang berbuat maksiat Akan saya masukkan Neraga Disini kita boleh memastikan Disini kita boleh Memastikan Kalau kita pastikan Allah berbuat Irodah itu hilang Oh Allah kena berbuat Macam ini Kalau benar-benar kita pastikan Anda tidak buat apa Dengan Irodah ini Anda tidak buat apa Maknanya Irodah ini Bukan mutlak Ada sikit Yang Allah inginkan Tapi tidak Percapan Menurut Ahli sunnah Orang kafir Tidak bisa masuk surga Bukan karena Allah Tak mampu Memasukkan kafir Ke surga Tapi Allah Sudah mengatakan Kafir tidak akan Masuk Surga Dan Allah Tidak berbohong Allah tidak Berbohong Itu saja Bukan karena Allah Tidak mampu Tapi Allah tidak Berbohong Tapi kalau tidak ada Nusus itu Allah boleh Memasukkan Kalau ada orang Sholat Tidak mengatakan Apa-apa Orang sholat Boleh Allah Masukkan raga Orang Minum arak Boleh Allah Masukkan Surga Tapi karena Allah Sudah cakap Bukan tak mampu Tapi layak Alak Bezakan Wallah Wa masyiatihi Masyiatihi Masyiat Dan irodah Sama Imam Guzari Nak cakap dengan kita Masyiatihi Irodah Sama Karena wahabi Mengatakan Ini dua hal yang berbeza Irodah Dan masyiatihi Ini dua hal yang Berbeza Dan tidak ada Yang keluar Daripada Irodah Allah Itu Sikit pun Dibilang Laftah ini Sekilas pandang Apa cakapnya Jadi Saya Macam ini Itu semua Dengan irodah Allah Subhanahu Wa ta'ala Wala Faltatuh khawatirin Faltatuh khawatirin Ini keinginan Hati sikit saja Semua itu dengan irodah Allah Subhanahu Wa ta'ala Belhuwal Mubdek Wal Mujdan Allah lah Bahkan Allah lah Yang mubdek Aib Kholik Minal Adam Dan Allah itu Melakukan Apa yang Allah Ingin kan Disini kita boleh Mengatakan Bahwasannya Fi'il itu Harus Basicnya Irodah Ada semacam Hubungan Yang sangat kuat Antara Irodah dan Fi'il Karena itu Yang diperbuat Oleh Allah Hanya yang Allah Inginkan saja Karena itu Boleh jadi Kita mengatakan Sifatul fi'il Apa sifatul Fi'il Indah ahli sunnah Makna sifatul fi'il Maknanya fi'il itu Mas darinya Sifatun ko'imatun Fi Fidatillah Maknanya Fi'il itu Seperti menciptakan Basicnya adalah Kudroh Yang mana Kudroh itu Adalah sifatun Ko'imah Berbeza dengan Wahabi Wahabi itu Mengatakan sifatul fi'il Karena Af'alullah Ko'imatun Fi'il Ahli sunnah Karena Af'alullah Sifatul fi'il Wahabi Mengatakan Al-kholak itu Sifatul fi'il Li'an Li'an Nahu Sodirun Min Iroda Wa Nafsuhu Wa Nafsul Kholak Hada Ko'imatun Fidatillah Bezakan ya Maknanya sifatul fi'il Indah ahli sunnah Dan sifatul fi'il Indah wahabi Dan tidak ada yang menolak perintah Allah Dan Mu'akib Mu'akib ini apa ya Komplin Dengan Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tidak ada Tempat lari Daripada Maksiat Allah Kecuali ketika Allah memberi taufik Taufik itu adalah Kholku Kudrati To'ah Di abad Itu namanya apa Taufik Allah menciptakan Kemampuan Untuk ta'at kepada Hambanya Warahmatihi Dan rahmatnya Allah Maknanya Ketika kita itu Kita itu Boleh untuk lari Daripada Maksiat Allah Kalau Allah menciptakan Rahmat Rahmatnya kepada Kita Karena itu kan sering kan Kita mengetahui Bahwasannya kita itu Masuk surga Karena rahmat Allah Maknanya kita pun Tidak akan bisa Lari daripada Maksiat Kecuali Allah Memberi kita Rahmat Dan tidak akan Ada kekuatan Untuk ta'at Kecuali dengan Keinginan Allah Menunjukkan Bahwasannya kita ini Masuk surga Karena rahmatnya Allah Kita boleh keluar Daripada Maksiat Karena rahmat Allah Dan kita boleh Berbuat ta'at Karena Rahmatnya Allah Manusia Malaikat Setan Berkongsi semua Untuk menggerakkan Benda yang paling kecil Atau Mendiamkan Benda yang paling kecil Kalau Allah Tak nak Tak akan Tak akan Tak akan Itulah makna Koharwal Jeber Ini berbeza dengan Syiah Syiah itu mengatakan Bahwasannya Irodah Allah itu Makna Irodah Adalah Adamul Ikrah Adamul Ikrah Maknanya ketika Terjadi sebuah hal Allah syukur Itu saja Bukan sifatun Kohimah Itu kan Syiah punya problem Di dalam Irodah Muktazilah punya problem Di dalam Irodah Karena itu kan Muktazilah cakap Solah wal aslah Falah sifah punya Problem Mereka cakap Topiah atau Illah wal Maklum Karena itu Irodah ini adalah Aslun Min usuli Ahlis Di sunnah Dan Allah Dari zaman Azal Sudah Menginginkan Sudah mempunyai Sifat Irodah Dengan sifat Irodah itu Allah Menginginkan Terjadinya Segala sesuatu Di waktunya Masing-masing So